Intro Baik, para pemirsa, bukan Allah subhanahu wa ta'ala peran pemuda dalam kebangkitan umat Ini satu materi yang luar biasa, yang bertut untuk kita sama-sama kan Tapi sebelah belakangan ini Ustaz, mungkin mengingat zaman juga ya Pemuda-pemuda di zaman ini menganggap, kebanyakannya malah, bahwa kebangkitan itu dilihat kalau mereka sudah kebarat-barata Dan orang-orang yang komitmen berpegang pada Islam dianggap, oh mereka ini terbelakang, ya kan, ortodok, kemudian reaksioner dan seterusnya Nah, terutama ini juga sedang kita berada di bulan Desember Ustaz, menjelang Natal dan Tahun Baru Nah, bagaimana nih saat menanggapi ini? Baik, para pemirsa CTV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang disampaikan tadi oleh Ustaz Hazanul memang itu adalah fakta Dimana umat dan pemudanya ya memang hari ini disibukkan hal-hal yang seperti itu Kalau kita rinci gitu, para pemuda kita sekarang serba hedonis Jadi ada waktu mereka tapi tidak digunakan untuk hal yang berkontribusi buat Islam Mereka menghabiskan waktu semata-mata untuk memuaskan hal yang bersifat jasa dia Makanya kalau enggak narkoba ya seksual Iya, 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 iya Kenapa? Karena tadi seperti Ustaz Hazanul sebut Ada upaya yang terstruktur dari di luar Islam Untuk membuat generasi kita berpaling dari jati diri Jati diri kita itu sebagai umat terbaik Yang mampu membawa kebaikan buat semua Jadi upaya terstruktur itu mereka galakkan budaya hedonis Dimana manusia, dimana para pemuda hidup hanya untuk ketenaran Ketenaran untuk kebanggaan diri Jadi generasi milenial itu diukur ketika mereka tidak gaptek Atau tidak gagal dalam perkembangan teknologi Jadi ukurannya disitu Sementara perilakunya Kalau kita baca-baca data kan Bagaimana saat ini para pemuda kita Ya narkoba Sekbeba Sekbeba sekarang termasuk yang paling tinggi Dilakukan oleh para pemuda Kemudian dari sisi pengamalan ibadah Ya mereka hanya tergambar Islam itu sebatas spiritual Kalaupun puasa ya malas-malas Kalaupun bermalam di bulan puasa ya sebatas begadang dan makan-makan Jadi memang inilah potret yang kita saksikan umat Islam Dimana para pemudanya seperti ini Tapi Alhamdulillah di sisi yang lain ada juga para pemuda yang telah terbangkitkan Pemikirannya sehingga berperan di dalam aktivitas kebangkitan ini Dan sudah banyak ya Ustaz Betul-betul Dan sudah banyak Dan itu juga prestasi Jadi di luar adanya yang menjadi korban peradaban asing ini Hadir di antara mereka para pemuda juga Masya Allah Masya Allah Walaupun Beragam tuduhan Dialamatkan kepada para pemuda ini Ustaz Yang tadilah kaum antena pendek lah Kemudian kaum pengikut untah lah Kemudian yang paling terbaru kan generasi radikal Jadi generasi radikal Dulu generasi teroris katanya Jadi ini memang semua dibuat agar umat Islam ini jauh dari peran mereka Dalam kebangkitan ini Karena tahapan menuju umat bangkit ini Sudah berjalan sedemikian rupa Hingga ya tinggal dekat sampainya gitu Ustaz Sudah di pintu gerbang Tinggal buka lagi pintu gerbangnya Tinggal bukanya Jadi istilahnya para pemuda ini datang Tinggal yang punya kekuasaan ini nanti membuka diri Nah sudah masuklah Seperti dulu Ustaz kan Ketika Rasulullah merikrut orang-orang muda Maka orang-orang muda juga menyahutnya gitu kan Mereka kemudian memberikan hidup dan mati mereka kepada Islam Sehingga apa pengaruhnya Ya kita menyaksikan ya Musab bin Umay Yang begitu muda Mampu membuat orang Yastrib Menerima Islam Dan disanalah kemudian ditegakkan pertama sekali kehidupan Islam Itu kan luar biasa Ini tahun 623 Sekitar 623 Masihi ya 623 Masihi Itu kan mulai Nabi sudah berada di Kota Madinah Jadi itu Musab bin Umayr Mampu membuka sebuah wilayah Untuk diterapkan disitu Islam Jadi Nabi hanya pindah ke situ Setelah dikondisikan oleh Musab bin Umayr Dan Musab bin Umayr itu luar biasa Makanya ketika meninggalnya Banyak yang berduka ya Termasuk Rasulullah Muhammad SAW Kemudian ada lagi Salahuddin Alayyugi Di usia berapa beliau jadi Panglima menaklukan Pasukan Salib Setelah terlebih dahulu Di bulan Maulid Beliau kondisikan masyarakat Akan cintanya kepada Islam Lalu berhasil melawan perang Salib Bahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz Juga di umur 30-an Menjadi Khalifah yang bisa memakmurkan Penduduknya Hingga ke Afrika Dicari siapa yang butuh harta Tidak ada lagi Itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz Jadi di usia muda Jadi memang para pemuda Tapi kalau tidak lagi Kita berada di usia muda Misalnya ada orang-orang tua Yang ingin Berkiprah untuk kebangkitan umat Ini harus punya semangat muda Semangat muda Siapa namanya itu Ustaz? Orang tua yang Termotivasi dengan hadis nabi Oh iya iya betul-betul Sahabat nabi juga Sahabat nabi Hingga di usia beliau terakhir itu Tetap melangkahkan kakinya Untuk bisa ikut menampukan Konstantinopel Hingga beliau dikuburkan Di akhir perjalanannya itu Iya betul-betul sekali Maka memang Ada usia muda Menghabiskan Waktunya untuk Islam Ya ada Khalid bin Walid Ada yang menghabiskan waktunya Dari muda hingga tuanya Semangatnya tetap muda Untuk jagaannya Islam Masya Allah Iya 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 Jadi kebangkitan ini Yang harus digambarkan juga Ustaz kepada umat Jadi kebangkitan itu adalah Di saat umat dan para pemudanya Terbebas dari Belenggu pemikiran Perasaan Dan gaya hidup Yang dibuat oleh Orang-orang di luar Islam Jadi kalaupun Pemudanya Dari sisi Apa namanya Penampakan Penampilan Keislaman Gitu Berpenampilan seperti Soleh Selama pemikiran Perasaan Dan gaya hidupnya Masih dibentuk oleh Barat Oleh di luar Islam Maka Kebangkitan itu Tidak akan bisa Apa namanya Diperankan oleh Pemuda-pemuda Seperti ini Betul sekali Jadi memang Harus para pemuda ini Meng Mengapa namanya Kalau HP ini Menginstall Pada diri kita Apa namanya Pemikiran Perasaan Dan gaya hidup itu Dengan apa yang telah Dibentuk oleh Islam Dengan wahyu Gitu kan Dengan Al-Quran Dengan asas kalimat kita Saya teringat dengan Muka Pakat Imam Malik Lai yasluha Akhiru hadhil Ummah Illa bima Saluhabihi Awaduh Jadi Umat ini Tidak akan pernah Bisa baik kembali Kecuali setelah Umat ini Mengikuti Apa yang telah dilakukan Oleh generasi terdahulu Seperti itu Para sahabat Nabi Yang di tangan mereka Kebangkitan umat itu Memang Lampak Betul Jadi para pemuda Yang Pada diri mereka Ter Instal Islam Secara Menyeluruh Bukan hanya Dari sisi Spiritual Maka kita Menyaksikan Hidmat mereka itu Untuk Islam Makanya ketika Mereka pun Sudah tiada Barokahnya Tetap mengalir Kita perhatikan Bagaimana Sultan Iskandar Muda Ya Kan ketika Beliau jadi Sultan Juga Masih di usia Mudanya Dan ketika Beliau sudah Tiada Apakah Beliau Hilang Begitu saja Tidak Tapi karena Hikmatnya Beliau untuk Islam Bukan untuk Yang lain Maka ketika Beliau sudah Tiada pun Tetap Dikenang Oleh Umat Orang yang Datang Kemudian Tetap Mengambil Kebaikan Darinya Kan begitu Betul Jadi memang Pemuda Saat ini Harus Aktif Mereka Membentuk dirinya Dengan Islam Sehingga Bisa Mengambil Peran Dalam Kebangkitan Ini Kalau Tidak Kebangkitan Ini Akan Tetap Berjalan Tapi Para Pemudanya Yang Tidak Mau Ini Akan Tertinggal Jadi Seperti Hari ini Katanya Ada Aksi 212 Di Jakarta Di Monas Itu juga Tidak Sedikit Diperankan Oleh Muda Jadi Orang-orang Yang Muda Secara Usia Banyak Kemudian Orang-orang Yang Tua Secara Semangat Muda Mereka Juga Berkumpul Di sana Untuk Bermunajat Agar Bangsa Kita Ini Bisa Segera Keluar Dari Segala Musibahnya Dengan Mengambil Agama Ini Sebagai Standar Standarnya Ya Itu Kita Dengar Dari Kunut Kunut Mereka Yang Disampaikan Bagaimana Agar Bangsa Ini Keluar Dari Segala Persoalannya Dan Dalam Ketaatan Kepada Allah Dan Rasul Ya Masya Saya Kira Itu Ya Baik Bagaimana 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 Ustaz menjawab Silahkan Menghubungi Di nomor Yang sudah Tertera Di layar Televisi Anda Dan juga Bisa Dengan Melalui BA Di 0812 60 701 05 Baik Silahkan Nanti Kita bisa Interaktif Ada Hal-hal Yang ingin Ditanyakan Atau Ada Masukan Masukan Saran Yang ingin Disampaikan Silahkan Menghubungi Kita Di Lain Telepon Yang sudah Tertera Di Layar Televisi Anda Baik Para Bersa Sif Allah Muliakan Memang Kita Lihat Peran-peran Pemuda Di zaman Lalu Itu Sangat-sangat Besar Untuk Kebangkitan Umat Bahkan Kekuatan Umat Itu Ada Di Tangan Pemuda Ada Satu Ungkapan Itu Disebut Bahwa Inna Fiyadishyuban Amral Ummah Wafiyak Kedamim Hayat Sungguhnya Di Tangan Pemuda Itulah Urusan Umat Ini Dan Dalam Dalam Dipendak Pemuda Itulah Kehidupan Umat Jadi Apapun Cerita Kebangkitan Umat Itu Tidak Akan Lepas Daripada Peran-peran Pemuda Yang Ada Di Umat Tersebut Nah Ustaz Melihat Sejarah Pemuda Yang Luar Biasa Di Zaman Lalu Sudah Nampak Nggak Dilakukan Oleh Pemuda Pemuda Hari Ini Mungkin Bisa Mempelajari Sejarah-sejarah Pemuda Masa Lalu Yang Luar Biasa Peran Mereka Dalam Kebangkitan Umat Lalu Peran-peran Itu Dimainkan Kembali Oleh Pemuda Hari Ini Bisa Melihat Nggak Fenomena Kebangkitan Pemuda Seperti Itu Iya Kalau Kita Mengamati Memang Saat Ini Sudah Tidak Sedikit Dari Pemuda Yang Bermain Di Sana Di Di Dimana Mereka Mereka Mampu Menghadirkan Islam Itu Dengan Hujah Menghadirkan Islam Itu Di Tengah Masyarakat Dengan Dalil Betul Bukan Dengan Dogma Ataupun Dengan Ancaman Tapi Memang Berargumen Dengan Dalil Dan Ini Kita Menyaksikan Dari Setiap Negeri Kaum Muslimin Banyak Saat Ini Para Pemuda Yang Seperti Itu Mereka Memiliki Kekuatan Pemikiran Dan Ini Juga Sebenarnya Yang Dihawatirkan Oleh Barat Karena Ketika Pemuda Ini Mampu Menghadirkan Islam Dalam Bentuk Pemikiran Dengan Kekuatan Argumen Maka Akan Sangat Mudah Bagi Orang Orang Untuk Meninggalkan Pemikiran Dan Gaya Hidup Yang Dibuat Oleh Orang Barat Ini Ya Baik Saya Potong Sedikit Teringat Saya Dengan Sejarah Nabi Ibrahim Dulu Ketika Berdialog Dengan Amrut Itu Kan Nabi Ibrahim Masih Muda Dan Diadoknya Luar Biasa Argumentasi Dari Nabi Ibrahim Sampi Kalau Memang Anda Bisa Membunuh Coba Fati Bihamal Maghrib Coba Terbitkan Matahari Itu Dari Timur Ternyata Disebutkan Fabuhita Lebih Kafor Ternyata Orang Kafir Tidak Bisa Baik Para Bisa CTV Yang Dimaakan Allah Kita Akan Lanjutkan Setelah Pesan Berikut ini Baik Baik